Selamat siang, selamat datang kembali para peserta Indo Anesthesia. Wah, pasti sudah pada makan siang, harusnya sudah semakin semangat. Kita akan masuk ke Industrial Simpus Hume yang kedua pada hari ini. Ini kita unik sekali karena kita akan membicarakan tentang Continuous Spinal Anesthesia. Saya mau berterima kasih kepada PT Jembatan 2 yang sudah mensponsori acara kita pada siang hari ini. Siang ini kita ada satu pembicara yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya dalam menggunakan Continuous Spinal Anesthesia, yaitu Dr. Imam Ghuzali. Halo, dok. Dan acara ini akan dipandu oleh Dr. Doso Sutyono. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Dr. Doso. Dr. Doso masih mute, dok, maaf. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, suara saya, dok? Sudah, dok. Sudah terdengar. Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dan akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa nih dari Dr. Imam Ghuzali. Karena sudah lama kita tidak melakukan Continuous Spinal Anesthesia ini. Biasanya kita epidural continuous saja. Beliau ini ada di Lampung. Kalau saya bacakan curriculum vitae-nya adalah alumni bajajaran untuk SP1 anestesinya. Sedangkan S1-nya di Trisakti ya, dok. Dan seangkatan dengan saya menyelesaikan di konsultan meja penyeri, pun khas. Ini luar biasa sekali nih, kita membuka wawasan lagi tentang salah satu teknik anestesi, yaitu Continuous Spinal Anesthesia. Mari kita dengarkan bersama-sama beliau yang supaya kita kembali lagi membuka lembaran baru yang lama enggak kita kerjakan, salah satu cara anestesi yang luar biasa ini. Dr. Imam Ghuzali, monggo saya persilakan dok untuk dimulai pemaparannya. Kalau enggak salah kita punya waktu satu jam untuk pemaparan dan diskusi dok. Saya percaya ini teman-teman pasti akan banyak antusias untuk teknik yang sudah lama tidak dikerjakan ini dok. Semoga kedepannya bisa lebih baik untuk pelayanan analisasi. Monggo dok, saya persilakan. Terima kasih kepada dokter Doso, waktu dan kesempatan yang diberikan dan terutama apresiasi kepada Kodatin Jaya, khususnya kepada Indo Anesthesi dan kepada dokter Susilo yang memberikan kesempatan saya untuk memberikan sharing pengalaman maupun serial beberapa kasus mengenai teknik Continuous Spinal Anesthesi. Kepada guru-guru saya yang kebetulan hadir, mohon izin. Dan kepada senior-senior saya, mohon maaf. Bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi kita saling berbeba di IMO. Demikian seperti kiprahnya Indo Anesthesia di Indonesia ini yang sering memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita mulai saja mengingat waktu. Topik ini cukup menarik. Rasa lama. Rasa lama ya, Pak Dokter Doso. Cara baru rasa lama. Kontinus Spinal Anesthesi. Dalam 20 menit ke depan mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Mulai selayang pandang dari definisi histori perjalanan modalitas ini dan beberapa aspek termasuk indikasi, keuntungan, kontalifikasi, dan komplikasinya. Saudara-saudara semua, saya ambil definisi yang mudah dicerna saja. Ini dari review artikel yang ditulis oleh Dany D. dan Slender. Bahwasannya kontinus Spinal adalah suatu modalitas atau kelalaan Anesthesi Spinal yang diberikan secara intermittent melalui penempatan katheter. Modalitas ini bukanlah suatu hal yang baru. Di Eropa khususnya, namun di Indonesia mungkin pernah dikerjakan, namun belum populer untuk dilakukan. Bermula dari abad ke-19, seorang dokter bedah mewacanakan, mungkinkah sesuatu dengan menempatkan jarum in situ di dalam rongga superapnoid, dan kita memberikan obat itu secara berulang-ulang. 30 tahun kemudian, wacana ini menjadi suatu konsep yang dituliskan oleh Leman dengan memperkenalkan jarum lunak, dan dia menulis, kita bisa melakukan kontinus Minoan Anesthesi dengan melalui tabung karet pada waktu itu. Dan ini masih dalam bentuk konsep. Di tahun 1944 lah, Edward Tauhi yang pertama kali melakukan teknik dengan katheter, Spinal katheter ini, dengan berjalanan waktu, namun sempat ditinggalkan karena rendahnya kesuksesan dalam melakukan, serta dijumpai insiden Parastasia pada waktu itu, dan berkembangnya Peridural Anastasia, sehingga teknik ini sempat ditinggalkan. Namun 30 tahun kemudian, oleh Danny and Hartley, memperkenalkan kembali visibilitas penggunaan ini, khususnya pada pasien-pasien tua, dan dikatakan oleh Danny dan Hartley, PDPH pada pasien geriatri tidak akan dijumpai bila kita melakukan CSA ini. Sejak itu berkembanglah jarum maupun ukuran katheter. Namun di tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1992, FDA membenet tindakan ini karena didapatkan satu kasus Kauda Equina Syndrome dan melakukan pelarangan untuk melakukan CSA. Namun di tahun yang sama, beberapa peneliti oleh Herr Ligler mempostulasikan bahwa penyebab daripada penyebab daripada Kauda Equina Syndrome itu bukan terjadi oleh karena penempatan jarum dan katheter, mikro katheter, tetapi lebih ditujukan kepada pooling penggunaan lokal anestetik dengan konsentrasi yang tinggi pada waktu itu. Sejak itulah di tahun 90-an juga dilarang untuk penggunaan Liglokain dalam bentuk apapun pada penggunaan spinal. Sejak itu dinamika perjalanan modalitas ini terus berkembang di Eropa dari penyempurnaan jarum dan katheter. Mereka melakukan juga perbandingan-perbandingan terhadap modalitas yang lain termasuk ARKOS melakukan perbandingan antara epidural dan kontinus spinal pada operasi persalinan. Ini adalah artikel di tahun 2018 yang saya dapatkan dilakukan sebagai pilot study penggunaan kontinus spinal pada pengangkatan bully-bully dan pilihan yang feasible dalam kesimpulan mereka penggunaan CSI ini dalam menurunkan ikut turut dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas. Ada satu jurnal juga yang saya dapatkan juga ini satu tahun penelitian dilakukan pada Geretic Center mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa kontinus spinal merupakan alternatif yang palit dapat dipakai sebagai pengganti general anestesi pada pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi khususnya pada pasien geriatri yang akan melakukan operasi abdomen. Namun pada konklusi itu juga dituliskan perlu penelitian yang lebih lanjut tentang keamanan dan keuntungannya. Dalam melakukan kontinus spinal penting bagi kita untuk mengetahui aspek dasar anatonomi untuk melakukan tindakan ini termasuk kecakapan kita tentang landmark menentukan titik alokasi tusukan dan tingginya dermatom yang akan kita capai. Karena kalau kita bicara konsep kontinus spinal tidak terlepas pada konsep pada segmental spinal. Bila dibandingkan modalitas yang lain tentunya keuntungan dari penggunaan CSA ini hampir sama bila kita melakukan kombinasi antara spinal dan epidural. Hanya saja pada teknik pada CSA ini dibutuhkan satu kesabaran dan teknik yang lebih sulit dibandingkan melakukan epidural. Indikasi untuk melakukan CSA lebih ditujukan sebenarnya pada pengeluaran pas keoperasi. Untuk analgesi pas keoperasi karena kita menempatkan katheter di sana. Secara domain yang semula tidak mungkin dilakukan secara spinal dengan CSA ini kita bisa melakukannya. Dan keuntungan-untungan lain jelas pada CSA akan lebih mudah dalam pemulihan dan hemodinamik fluktuasi yang terjadi tidak akan terjadi karena kita sebenarnya hanya memberikan dosis yang kesil saja. Dan pemberian secara terisasi lebih menguntungkan karena kita bisa mengatur tinggi dan lamanya durasi. Ini adalah posisi yang bisa dilakukan seperti kita melakukan spinal anestesi dengan posisi lateral likubitis ataupun posisi duduk. Posisi jackknife biasanya dikerjakan untuk mereka yang sudah ekspert tentunya. Pendekatan parmakologi pengetahuan kita tentang barisitas larutan lokasi dan dosis kombinasi spreading maupun ajupan itu semua berepek pada tingginya blokade dan durasi. Pengetahuan tentang barisitas larutan pada perspektif segmental spinal lebih disukai pada larutan yang isobarik. Namun pada kontinus spinal anestesi larutan isobarik maupun larutan hiperbarik keduanya bisa dapat dipakai dan dikombinasikan. Dan untuk merubah barisitas kita bisa menambahkan larutan-larutan yang bisa kita pakai seperti glukosa 40% agar barisitasnya menjadi lebih berat. Pemilihan obat seperti halnya obat yang beredar hanya ada dua di tempat kita namun beberapa senter sudah ada obat tropipakain. Pada penambahan atau ajupan dalam perkembangan regional anestesi penambahan ajupan tidaklah dibenarkan karena masih ada anggapan bila kita melakukan penambahan ajupan dianggap suatu kegagalan dalam blokade. Namun pada penggunaan CSA hal ini harus dipikirkan ulang karena kita membutuhkan efek relaksasi sedasi yang lebih baik bahkan analgesi sebagai ajupan analgesi. Dan penambahan ajupan merupakan suatu kenisayaan dan sudah selayanya dapat dipakai khususnya pada kalau kita akan melakukan CSA ini. Beberapa obat yang biasa dipakai seperti pentanil dexdemetomedin dan dexamethason serta ketamin dipakai dalam pengelolaan kontinu spinal anestesi. Dalam pendekatan pengerjaannya sama seperti kita melakukan modalitas seperti spinal dan epidural bisa melalui pendekatan midline maupun pendekatan paramedian. ini sejauh semua sudah mengetahui untuk bisa melakukan pendekatan paramedian dari sudut yang kita pilih. Dan pada kontinu spinal anestesi pemilihan jarum juga sangat penting ditujukan kepada resiko PDPH dan sebaiknya pilihlah jarum yang tumpul dan dengan bukaan yang lebih luas lebih lebar agar memudahkan kita dalam evaluasi dalam pengerjaannya. Untuk recovery pasien diharapkan dengan hand-dynamic yang stabil serta regresi di bawah terakal 10 bila dermatem yang kita capai lebih di atas terakal 10. Dan pemindahan khususnya bila pasien sudah stabil dan tidak ada perubahan otostatik maupun gangguan dalam berkemih. Kontraindikasi kontinu spinal sama seperti kita melakukan spinal anestesi dan epidural epidural ada kontinuasi absolut dan kontraindikasi relatif yang semuanya dari kita sudah memahaminya. Ada anggapan timbul bradycardi mual-muntah ketika kita melakukan spinal anestesi namun pada penggunaan CSA hal-hal tersebut jarang sekali kita jumpai karena sesungguhnya dosis yang kita pakai adalah dosis kecil dan kita fitrasi. Namun post-dural headache masih ditemukan beberapa peneliti mendapatkan angka yang cukup tinggi. Hal ini dimungkinkan berhubungan dengan usia dan lokasi tusukan. Ada satu slide ini yang dititipkan kepada saya dari sejauh sejauh di Itali Mr. Roberto Stanari meminta untuk dapat disampaikan di forum ini satu hal yang tersembunyi di level lumbal. Dia mengatakan bahwasannya harus menghitung untung dan ruginya melakukan kontinus spinal di level yang bawah. dari slide ini dikatakan bahwasannya variabilitas dari stupir seseorang itu bervariasi yang berbeda. Didapatkan 60-68% ujung dari medial spinalis itu di lomba 1 dan 2. Namun masih ada variasi lain hingga 20% berada di lomba 2 dan 3. Sehingga mungkin saja jarum yang kita pakai itu menyentuh area ini. Sehingga sebaiknya lakukanlah kontinus spinal itu di level yang paling aman yaitu di lomba paling bawah yaitu lomba 45 atau lakukanlah di level di atasnya. Untuk pemilihan level torakal bukan tidak ada penjelasan menurut Roberto Starnari sudah ada penelitian maksudnya studi yang dilakukan melalui pencitraan MRI yang mengatakan bahwa masih ada jarak yang cukup aman antara dura dan spinal cord di level torakal dan ketahuilah bahwasannya jalan dari medula spinalis itu di leper torakal itu lebih ke arah anterior sehingga masih ada jarak yang aman dan pada torak tengah itu adalah daerah yang juga aman dan tidak akan berubah sekalipun kita lakukan pada posisi tidur maupun posisi sududuk ini adalah hasil yang sudah disempurnakan di 2010 bahwasannya ada jarak yang aman untuk kita bila kita akan melakukan CSA ini di level yang lebih tinggi lagi di level lumbar dari level lumbar dan bukti dari cadaver menunjukkan jalan dari medula spinalis itu berjarak lebih dari anterior sehingga di leper torak masih memungkinkan bila kita akan melakukan ini teman-teman semua tanpa kisah sadari mungkin kita dalam kesaharian sudah melakukan suntikan itu tusukan itu di leper yang lebih tinggi sebenarnya terbukti dalam satu studi disebutkan alianesesi hanya 29% yang mampu mengunifikasi ini dengan benar sehingga bila saja jarum torakal di epidural dilakukan kerjaan yang dianggap membahayakan mas kenapa dengan jarum yang lebih kecil kita pun masih meragukan untuk tindakan ini di level yang lebih tinggi dalam pengalaman yang saya kerjakan untuk segmental spinal yang dimana 60% saya melakukan dalam bentuk kontinus spinal dalam kurung waktu 2 tahun ini saya melakukan memfasilitasi pembedahan pembedahan digestif obstetri ginekologi onkologi baik itu operasi terbuka maupun laparaskopi dan alhamdulillah sampai saat ini dari pengalaman yang saya kerjakan hanya sedikit sekali kegagalan dan tidak menyebabkan suatu kecelakaan ada pun obat yang saya pakai adalah obat yang beredar di Indonesia seperti obat bupipakain dan latpawah bupipakain untuk pemilihan jarum hingga saat ini saya sudah mendapatkan ukuran jarum yang pas untuk bisa dikerjakan khususnya mungkin umumnya pada orang Indonesia pilihlah jarum nomor 21 saya pernah melakukannya dengan jarum 22 tetapi katheternya lebih lebih halus sehingga kegagalannya itu timbul kinking pada saat kita lakukan fiksasi dan pasien ditidurkan sehingga untuk menambahkan titrasi yang berikutnya kesulitan karena katheternya kinking di luar bukan kinking di dalam untuk pemilihan single suit yang saya pilih ada jarum yang lebih besar yaitu jarum 25 dibandingkan saya melakukannya dengan jarum 26 dan 27 ini dipilih hanya untuk kemudahan karena dengan jarum yang lebih besar bukaan yang lebih besar maka aliran RCS akan lebih 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 cepat bisa dapat diidentifikasi sebagaimana level yang lebih tinggi tekanan di area itu lebih rendah sehingga sama seperti gila kita melakukan lumbal spinal dengan jarum 27 atau 26 rasanya pemilihan jarum juga penting untuk melakukan ini ini adalah pendukung kegiatan saya dan pastikanlah sepada teman-teman juga bila akan melakukan ini bahwasannya obat yang kita pakai itu bebas dari Bahan Pengawet saya akan tampilkan dua film yang berhubungan dengan keseharian saya silahkan film Boisa Running dari Panitya filmnya bisa ditampilkan oke saya pilih jarum yang sesuai nomor 26 dan kemudian kita tentukan level tusukan dimana tempat kita mengidentifikasi karena ini adalah fraktur tibia dengan dermatom yang dermatom di lomba 34 sehingga tipnya saya tempatkan di sana sana dilakukan adaan antiseptik pemberian lokal anestesi kita berikan karena jarum yang saya pakai adalah jarum yang tumpul maka perlu dibuatkan perlukaan yang kecil agar jarum bisa masuk ke dalam tubuh lakukanlah ini secara aman secara safety biar terbiasa bila kita akan melakukan di lomba di level yang lebih tinggi lakukanlah evaluasi setiap milimeter jarum yang masuk untuk keamanan bagi kita dalam bekerja bila kegagal kita melakukan paramedian lakukan juga di pendekatan pada level paramedian setelah yakin keluar LCS maka jarum maka catheter pun dapat ditempatkan dan selanjutnya kita lakukan LCS tes untuk memastikan bahwasannya catheter tetap berada pada rongga tersebut ya ditentukan LCS nya ada atau enggak oke kemudian kita bisa memberikan loading dose atau juga memberikan ajupan ajupan dapat diberikan secara intratekal ataupun intravena boleh diberikan ini film yang kedua tentang ini film yang kedua film yang kedua itu tentang cesarya ya setelah kita tentukan dari penusukan di lomba 45 seperti biasa dilakukan kaidah-kaidah A dan antiseptik pada area alokasi penusukan dan kita berikan lokal anestetik karena jarum yang kita pakai juga jarum yang kumpul sehingga perlu perlukaan agar memudahkan jarum masuk ke dalam tubuh selalu menggunakan teknik yang safety yang aman dengan mengevaluasi setiap mili meter jarum jarum yang masuk ke tubuh oke pendekatan mediana kita kerjakan dan untuk ukuran orang Indonesia biasanya dalamnya sekitar tidak lebih dari 5 cm kecuali pasien yang gemuk sekali saya pernah mendapatkan pedalaman sampai dengan 8 cm dan itu dikerjakan di daerah torak dengan kelengkungan kimposis yang lebih menonjol lebih gampang untuk dicapai setelah katheter masuk lakukan tetap kita LCS tes untuk memastikan bahwasannya tidak kinking oke loading anestesi boleh sudah mulai diberikan dan pasien ditidurkan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati Baiklah sudah kita mendengarkan dan kita sampai pada kesimpulan bahwasannya kontinus seminar ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai alternatif modality pengganti dalam keseharian kita yang memang semula dengan praktiknya saya menggunakan ini awalnya pada pasien-pasien khusus tertentu tetapi setelah saya mendapatkan bukti-bukti kenyamanan dan kepuasan dalam penggunaan ini dan ini menjadi keseharian saya dan penggunaan kontinus seminar anestesi bila dikaitkan dengan pendekatan era saat ini merupakan suatu pilihan yang rasional dan kita tidak perlu panik bila blokade yang kita harapkan lebih tinggi dari apa yang kita inginkan karena sesungguhnya kita hanya memberikan dalam bentuk dosis yang kecil saja dan dalam praktik keseharian pilihlah jarum yang sesuai dan apabila fasilitas tempat kita terdapat USD sebaiknya kita pakai untuk memudahkan dalam pekerjaan dan keamanan selalulah melakukan teknik aman dalam pengerjaan ini dimana melakukan evaluasi setiap milimeter jarum yang masuk ke tubuh agar lebih aman kita melakukannya dan terakhir teknik ini tidak hanya membutuhkan suatu skill dan keberanian saja tetapi baiknya pengalaman yang belajar yang baik menjadi kunci juga agar kita bisa mendapatkan formulasi yang pas dalam mengerjakan kontinus final ini sebagai kata akhir saya pesan untuk kita semua pesan ini khususnya buat saya bahwasannya pengetahuan yang tidak kita kuasai dengan baik akan menjelma menjadi suatu hal yang menakutkan sehingga kita tidak akan berani mencoba untuk hal yang sebenarnya sudah pernah dilakukan dan dicoba sebaiknya kita harus sering membuka wawasan berpikir kita dan menambah khas sana berpikir kita untuk pengabdian kita di bidang anestesi terima kasih semoga dengan waktu yang singkat ini dapat menambah pengetahuan kita dan terima kasih kembali kepada Pak Doso dan saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam luar biasa Dr. Imam ini diikuti 514 orang luar biasa sekali menarik sekali karena materi ini jarang atau sudah lama tidak pernah ditampilkan kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ini sudah ada beberapa pertanyaan Dr. Imam mungkin bisa kita diskusikan bersama yang pertama yang pertama ini kasus apa ini Dr. Imam bisa di CSA kemudian katheter itu bisa berapa lama dipertahankan dan dapat digunakan untuk pas koperasi apa ini ini pertanyaan pertama seperti itu terima kasih Dr. Dosso kontinu spinal sesi seperti yang saya katakan bahwasannya yang secara domain mungkin tidak bisa dilakukan secara spinal melalui CSA kita bisa melakukannya seperti operasi 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 MAME operasi MRM atau operasi-operasi torak superficial kita bisa melakukan dengan teknik CSA ini untuk katheter sendiri biasa yang karena katheter ini bisa bertahan lebih lama sehingga untuk pengolahan pas koperasi bisa bertahan lebih dari 5 hari sama seperti kita melakukan epidural tentunya dan pada pain management pengolahan nyari kronik khususnya pada tindakan palliatif nyari pada cancer ini bisa bertahan sampai dengan berbulan-bulan dengan satu catatan tidak tidak ada infeksi di lokasi besokan itu bahannya dari apa dok karena kalau dulu itu dari silikon kalau ini memang dari silikon sehingga bisa kita pakai untuk berbulan-bulan karena kalau untuk epidural kan rata-rata kita sekitar 2-3 bulan kita ganti kalau ini bahannya apa memang dari silikon atau bahannya silikon oh silikon sehingga kita bisa pakai sampai tidak ada batasnya kalau silikon catatan tidak ada infeksi saja disini terus ini dapat yang ambikutnya itu pilihan obatnya apa dok karena tadi kan secara umum aja kalau dokter biasanya misalnya bonusnya pakai apa terus maintenance-nya dengan cara seperti apa mau continuous atau intermittent pilihan-pilihan obatnya apa mungkin lebih untuk continuous spinal anestesi obat yang beredar hanya 2 yang saya pakai saya bisa menggunakan bupipakain yang dan juga menggunakan bupipakain yang isobarik serta lepobomecain biasanya dengan dosis kecil Pak doso tidak lebih dari 7,5 7,5 miligram itu bisa memfasilitasi kurang lebih 3 jam sehingga untuk operasi di bawah 3 jam saya cukup memberikan dosis itu saja dan saya lebih saya lebih mementingkan konsentrasi kecil namun jumlahnya besar maksudnya begini hanya dengan 1,5 cc dosis 7,5 miligram yang saya encerkan menjadi 5 cc saya mengharapkan spreading yang lebih luas dan hanya konsentrasi kecil sehingga hanya terbatas pada blokade simpatisnya saja sensorisnya saja itu untuk untuk loading untuk loading untuk maintenance biasanya maintenance itu saya berikan setelah 1,5 jam dengan setengah cc saja dosis setengah cc saja setengah cc itu berarti hanya 2,5 miligram setiap kali kita melakukan penambahan cukup setengah cc setengah cc saja kontinu per jam atau intermittent itu dok? itu untuk duranti untuk duranti tetapi untuk pengelolaan pas keoperasi itu saya menggunakan lepo bupukain 16 cc 16 cc yang diencerkan menjadi 50 cc dan saya berikan 0,5 cc per jam 0,5 cc per jam sudah memberikan hasil yang nyaman untuk pengelolaan nyeri pas keoperasi jadi lepo bupukain 16 cc diencerkan sampai dengan 50 cc 16 cc 16 cc lepo bupukain saya tambahkan dengan salin dengan total menjadi 50 cc saya berikan dalam dalam sirik injektor itu kecepatan rate-nya hanya 0,5 cc per jam sehingga sirik injektor itu bisa dikantongi oleh si pasien kalau dia masih membutuhkan itu sampai dengan beberapa hari tapi umumnya pasien itu dirawat tidak lebih dari 3 hari apalagi kalau laparaskopi biasanya one day surgery hari ini dia operasi siang besok jam 10 sudah minta pulang oke luar biasa kemudian itu injeksinya lumbal atau torakal dok karena kalau itu ujung kateternya mau ditempatkan dimana itu karena kita memberikan dosis kecil kemudian konsentrasinya diencerkan ya diencerkan volumenya yang diperbesar itu ujung kateternya dimana itu dokter dosok penggunaan CSA ini mengikuti kaedah segmental spinal jadi tergantung dimana kita akan melakukan menempatkan ujungnya bila pada operasi-operasi yang ekstremitas bawah dan urogenitar rasanya di level lumbal sudah cukup dengan tip paling tinggi ditempatkan di T di T12 atau di lumbal 1 sudah cukup karena kita mengharapkan spreading daripada lokal anestesik dengan konsentrasi yang kita kurangi oke baik terima kasih dok ini ada lagi pertanyaannya untuk penyegahan infeksinya bagaimana ini dok penyegahan infeksi seperti halnya kita melakukan epidural kaedah-kaedah tentang A dan antistrepsik itu menjadi penting sama seperti kita melakukan itu jadi rasanya kalau kita sudah aman infeksi tidak akan tidak akan ada jadi seperti kita memasang epidural kaedah-kaedah ya dok sama seperti kita melakukan epidural yang dilakukan oleh Indonesian Society regionalisasi itu kalau kita memasang yang berkaedah kita pakai baju lengkap baju operasi bukan jadi kita harus pakai jas operasi seperti kita kalau pasang CVC pasang epidural itu rekomendasinya seperti itu jadi kita lakukan seperti itu untuk diri kita sendiri tangan hand spoon ya dok iya tentunya ini ada pernyataan lagi dok dari Irvani ini dokter Irvani ini menyanyikan ini kalau untuk nyeri kronis atau cancer pain itu bagaimana dok obat apa yang dipakai atau bagaimana bisa gak ini untuk spinal continuous ini untuk kita pakai untuk cancer pain dok untuk pengalaman penggunaan CSA memang saya tidak pernah melakukannya namun sama seperti kita melakukan memperlakukannya kalau kita akan melakukan itu pada sama seperti kita memasang epidural rasanya bisa dipakai untuk paliatif ini tindakan paliatif ini untuk nyeri dan bisa bertahan karena bahannya adalah bahan silikon bisa bertahan beberapa bulan sama seperti kita bila kita menempatkan epidural begitu Pak Dosso oke jadi seperti terapi cancer intratikal jadi senjata utamanya jadi bukan lokal anestesi tapi opiat ya morfin begitu ya morfin betul iya cuma sayangnya kita masih kontroversi nih morfinnya itu morfin yang mengandung pengawet atau enggak itu jadi kita masih karena kalau pelajaran dulu itu kan kalau epidural itu kalau gak salah sepersepuluh sepersepuluh ya intravena kalau intratecal itu sepersepuluh intravena ya ya ada lagi dok pertanyaannya ini ini dok berapa lama nih apa perlu monitoring khusus enggak dok untuk CSA ini terus bagaimana dosis toksiknya dan berapa lama tadi kata terpasang udah jawab ya berapa lama karena dari silikon masih ini ada monitoring khusus enggak nih kalau kita melakukan CSA rasanya seperti kita melakukan epidural jangan tinggalkan pasien dalam dalam sepuluh menit pertama setelah obat kita berikan walaupun pada konsep CSA ini pemberian dosisnya yang sangat kecil sangat kecil dosisnya paling tinggi tidak lebih dari 12 miligram rata-rata tapi kita memberikan hanya 5 sampai dengan 7 miligram pada loading awal dan kita lanjutkan dengan 2,5 miligram pada 2 jam berikutnya untuk monitoring kardiofulmonal seperti halnya kita melakukan teknik anestesi lainnya tetap terpasang ukur hemodinamik monitoring respirasi dan saya berpesan untuk tidak meninggalkan pasien dalam 10 menit pertama artinya tetap keep monitoring dalam 10 menit pertama karena hal-hal lain bisa saja terjadi jadi tidak ada monitoring khusus tidak ada monitoring khusus tapi monitoring secara umum hemodinamik tanda-tanda intoksikasi itu sama ya baik kemudian kalau kita ini ada pernyataan dari teta dan dari adu ini menanyakan kalau kita pakai epidural itu kan kita jelas kita hitung needle kita masuk ke ruang epidural itu berapa senti kemudian katheter yang masuk ke rungga epidural berapa senti kalau yang CSA ini bagaimana kita mengetahui katheter kita yang masuk dalam rungga subaranoid itu berapa senti dan memang mau di berapa senti bolehnya itu dok masuk katheter CSA masuk ke rungga subaranoid itu dok disarankan direkomendasikan berapa senti penggunaan CSA katheter CSA direkomendasikan tidak lebih dari 7 tidak lebih dari 6 senti tidak lebih dari 6 senti tapi biasanya karena CSA ini dikaitkan dengan segmental segmental spinal sehingga target penempatan katheter itu biasanya tidak lebih dari 3 senti taunya 3 senti dari mana dok kalau dari epidural itu kan kita jelas kita bisa menghitung ada hampir sama jadi pada prinsipnya hampir sama katheter epidural dan katheter spinal ini hanya beda pada besaran dan ukuran kalau katheter epidural ada penandanya sampai dengan 9 senti sama seperti ini juga ada sentimeternya hanya saja ukuran yang lebih kecil dan melalui media LCS sehingga kegagalan penempatan katheter pada CSA lebih rendah dibandingkan kita menggunakan epidural oke masih banyak nih dok pertanyaannya luar biasa ini ada 500 yang mengikuti diskusi kita pagi hari ini ini kalau dibandingkan dengan epidural ini kelebihannya apa CSA ini dokter karena tadi keterangannya sangat sangat karena cuma sama seperti keuntungannya sama seperti epidural sedangkan kerugiannya lebih sulit kemudian PDPH ini keuntungannya apa sehingga kita beralih dari epidural kontinu ke spinal kontinu pada penggunaan epidural sebagaimana kita ketahui Pak doso pemberian dosis obat yang sangat besar pada setiap kita gunakan epidural itu bisa masuk sampai dengan 20 cc 10 15 atau 20 cc sementara dengan penggunaan CSA ini kita hanya menggunakan 1,5 cc dan biasanya diulang hanya setengah sisi dan tidak lebih biasanya pengulangannya juga tidak lebih dari 1,5 cc sehingga dari segi jumlah obat saja sudah lebih menguntungkan satu kedua ada keraguan dan kekhawatiran kita menggunakan torakal epidural tentang robekan bila saja menjangkau pada dura robekan yang lebih besar sehingga kalau kita gunakan jarum yang lebih kecil ini kan memang diharapkan robekan terjadi namun tidak sampai angka gejala dari hal yang kita tidak inginkan seperti PDPA itu terjadi jadi lebih menguntungkan dari segi pemakaian obat dan kenyamanan tentunya kadang begini kalau kita gunakan epidural kita butuh waktu juga untuk menanti onset obatnya bekerja setidaknya 7 menit kita harus menunggu sementara kalau penggunaan kontinus spinal sama seperti layaknya kita menggunakan spinal biasa jadi langsung obatnya bisa bekerja pada level yang kita inginkan terima kasih oke baik ini ada lagi yang menanyakan mempertegas lagi dok berapa dosis yang dianjurkan untuk penggunaan GSC kalau level bivakain itu jarang yang punya dok yang punya biasanya bivakain lidokain kadangkala yang naropin tapi kalau untuk level wakain karena belum masuk ke formal nasional itu kadangkala enggak punya sehingga ini dosinya berapa dok kemudian jam kalau masih dalam duran operasinya memanjang itu penambahan dosis intermiternya itu kapan itu dan apakah perlu dites dos dok seperti kalau kita kita tes dos nih kalau spinal itu perlu tes dos pada kontinu spinal tidak perlu tes dos karena kita sudah yakin masuk di rongga supra noid dan jumlah obat yang diberikan tidak banyak seperti pada definisi CSA itu sendiri kita memfasilitasi pemberdahan hanya dengan dosis kecil saja dan diberikan secara berulang-ulang biasanya dilakukan pengulangan setelah 2 jam dengan dosis 0,5 CC saja sudah cukup bisa menambah durasi 2 jam kemudian jadi rasanya tidak ada jumlah yang besar diberikan pada CSA ini oleh karenanya saya juga mengundang kepada sejawat yang ingin melakukan protek ini langsung dan melihat bisa datang ke Lampung ke tempat saya ke Lampung ya dok ya insya Allah akomendasi tanggung ya dok ini terdengar 500 orang loh dok saya hanya mengundang melihat hand on kalau perlu kita hand on karena saya dalam satu hari minimal dua tindakan ini saya kerjakan karena saya memang tidak pernah menggunakan general anestesi lagi untuk membalasisi pembedahan pembedahan yang memungkinkan untuk dilakukan CSA ini tadi saat dipraktekan dok itu jenis-jenisnya ini ada pertanyaan jenis jarum dok karena itu kan kalau tadi lihat prakteknya itu kan jarumnya menembus dulu runggasu aranoid baru katheternya dimasukkan kan dok itu ada bermacam-macam ukuran atau bagaimana itu dok atau katheternya juga bermacam-macam ukuran ya katheter jarum itu include pada jarum yang ada pada sediaan yang beredar di pasaran pemilihan jarum untuk yang bagi saya saya sudah mendapatkan formulasi tentang ukuran jarum yaitu ukuran jarum nomor 21 karena saya pernah mencoba dengan ukuran 22 kesulitannya adalah pada katheter yang lebih gampang kinking begitu jadi jarum 21 dan pilih jarum yang bukaannya lebih besar bukaan samping lebih besar dalam hari ini yang ideal itu adalah jarum sprut jarum sprut itu bukaan sampingnya lebih besar dan ujungnya yang tumpul ujungnya lebih tumpul memang pada pengerjaannya perlu dilakukan robekan sedikit pada kulit agar jarum bisa menembus lebih ke dalam karena kalau langsung mencintuh kulit tidak akan pernah bisa jarum itu masuk ke dalam jadi perlu dilakukan robekan sedikit epidermisnya kulit itu disisihkan supaya bisa memasukkan jarum lebih baik jadi jarum tumpul sehingga kita harus memberi kalau dari bekas infiltrasinya nggak bisa itu dok kita kan melakukan infiltrasi lokal nasi dahulu tidak bisa saya pernah coba itu nggak bisa kebetulan dari alat yang dipasarkan itu sudah include dengan alat untuk merobekkan kulit tapi bisa menembus dura ya dok biar pun tumbuh ya kalau dura tetap bisa bisa ditembus itulah karena karenanya perlu kita melakukan tindakan yang safety untuk selalu mengevaluasi sudah menyentuh dura atau belum itu kalau katheternya itu saya masih teringat waktu kita juga pakai epidural dari merek sejenis itu kan ada yang lembut sekali sehingga problemnya dingking saat kita lakukan pemelesteran di bungkung itu ya betul masih banyak ini dok pertanyaannya luar biasa ini ada yang menanyakan single sut terakal spinal dok ini ini beliau sudah mengikuti dokter imam ini dari Lampung ini berapa kali dia melihat dokter imam menginsersi di turakal 9-10 bahkan 8-9 ini pertanyaannya ini obatnya apa kecepatannya bagaimana perubah kutasa tidak terus bagaimana istianipotensi berdikardi dan efek samping lainnya ini kelihatannya sudah praktek dengan dokter imam ini ini sebenarnya di di luar konteks penbicaraan kita kita dibatasi untuk bicara pada kontinus final tapi untuk single sut bisa saja dikerjakan seperti apa yang saya sudah sebutkan dari slide-nya Roberto Tostanari juga memberikan satu keamanan bagi kita untuk mencoba berani melakukan di level itu saya tidak hanya melakukan di level T9 tetapi untuk MRM juga saya lakukan di 67 dan level paling tinggi yang pernah saya capai adalah di 45 untuk bisa mencapai blokade hingga pada C7 dan C6 dermatom C7 dan C6 jadi karena kaedahnya ini mengikuti kaedah segmental spinal maka selalu berpegang pada pemberian dosis yang kecil sekalipun konsentrasi yang kecil dan jumlah yang besar sehingga kita bisa berharap spreading yang lebih luas cakupan dari blokade itu dan satu hal yang perlu diingat keberhasilan CSA ini tidak hanya pada penggunaan lokal anestesiknya tetapi ajupan juga sangat penting pemberian ajupan karena apabila kita tidak melakukan pemberian ajupan pasien ini level 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 nyerinya orang kan berbeda-beda kadang-kadang hanya rasa disentuh saja dia sudah sudah merasakan seperti persepsi nyeri sehingga perlu kita berikan ajupan dengan harapan sedasi relaksasi ya itu jadi keberhasilan pada CSA tidak hanya pada pemberian konsentrasi jumlah obat yang minim tetapi ada hal yang harus diperhatikan juga bahwasannya rasa kecemasan sedi pasien juga harus kita perhatikan sehingga kita bisa mengerjakan ini dengan smooth dan aman oke tak terasa tinggal 5 menit dok waktu kita masih ada 3 pertanyaannya ini tadi saya katakan tadi bahwa rata-rata teman-teman sekarang di era BPJS ini itu kan makanya buwifakain dok ya ini yang buwifakain bagaimana dok jadi kita punyanya buwifakain saya gunakan buwifakain yang heavy namun pada prakteknya saya larutkan agar barisitasnya turun misalnya saya berharap misalkan saya berharap barisitasnya menjadi isobarik maka saya akan memberikan larutan injeksi dengan dosis yang sama sehingga barisitasnya akan turun seperti itu jadi jangan khawatir penggunaan buwifakain yang beredar saat ini yang happy pun masih bisa kita pakai justru lebih irit satu ampul saja kita sebenarnya bisa memfasilitasi pembedahan untuk lama operasi di atas 4 jam baik jadi gak masalah ya dok kalau pertanyaan untuk BBJS BBJS gak usah saya bantu jawab dok BBJS tidak mempersoalkan teknik dia diagnosis jadi mau pakai cara apapun itu tergantung rumah sakitnya ini ada juga yang memelakukan barwutase dok saya lihat dokter kan tidak melakukan barwutase ya barwutase LJS diambil berapa sisi dimasukkan apa juga dilakukan seperti itu pengencarannya kan pengencaran sudah diluar dengan normal salin bukan diancarkan dengan LJS oh bukan tergantung target kita kalau kita tetap mempertahankan barisitas tetap tidak berubah maka pelarut LJS bisa kita pakai untuk barwutase barwutase itu ditujukan sebenarnya kepada level tingginya spreading oleh karenanya dengan konsentrasi rendah itu kita bisa mengatur level dari tingginya blokade melalui barwutase yang berulang-ulang dan kita seperti itu oke mungkin pertanyaan terakhir ini dok ada karena waktu mengingat ya pertama adalah presentase PDPH berapa itu kira-kira yang terakhir adalah kalau kita pakai set epidural boleh enggak itu misalnya kebebelasan epiduralnya kebebelasan terus katheternya masukkan ke situ kadang-kadang wah ini epiduralnya ke RGS itu gimana oke saya berbagi pengalaman sebelum saya dapatkan jarum yang tepat saya pernah berkonsultasi kepada rekan-rekan di teman-teman penggiat region anestesi di Itali bagaimana kalau jarum di Indonesia belum ada saya tanyakan kepada Roberto Stannari pada waktu itu dia mengatakan Anda boleh melakukan dengan jarum epidural pediatrik tetapi ada satu kerugiannya dimana bila pasien yang Anda temui pasien gemuk dan lebih dari 5 cm maka kamu tidak akan mendapatkan rongga subaratoid itu saya pernah juga melakukan epidural kebetulan bablas seperti apa yang dokter katakan karena karena pasien saya adalah pasien tua dan memang kesehariannya tertidur katheter saya teruskan seperti halnya melakukan epidural seperti melakukan CSA dan pada pasien tua biasanya PDPH itu tidak akan terjadi Pak Pak Doso PDPH itu terjadi pada robekan besar khususnya pada level lumbal tetapi di level torakal jarang ditemukan kasus PDPH karena tekanan di level torakal itu lebih kecil tarikan pada struktur dura di level torakal itu menjadi lebih kecil sehingga sampai hari ini saya belum pernah juga mendapatkan kasus itu walaupun di beberapa peneliti-peneliti mendapatkan angka-angka yang besar tapi saya selanjutkan sedikit saya yakinkan bahwasannya bila Anda melakukan ini di level lumbal maka angka PDPH itu bisa saja terjadi satu kedua pada pasien yang muda risikonya juga bisa lebih besar dibandingkan pasien tua yang memang pada kesehariannya dia hanya tertidur baring tertidur baring demikian oke dok waktunya tinggal satu menit terima kasih alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita gali dari dokter imam tadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua gak perlu saya simpulkan intinya ini adalah salah satu teknik yang mungkin bisa kita kembangkan menambahi kasanah senjata kita untuk melakukan pelayanan anestesi pada pasien-pasien kita baik untuk operasi maupun untuk pengelolaan nyeri demikian terima kasih saya kembalikan ke mbak acara waktu udah pas terima kasih juga dokter dosos sudah memimpin acara dengan baik dokter imam terima kasih sharing ilmunya terima kasih undangannya ke Lampung saya rasa teman-teman masih banyak yang tertarik di Lampung belum pernah ada acara ilmiah siapa tahu nanti ilmiahnya di Lampung kita bisa ke sana mudah-mudahan perdatin Lampung menyaksikan ini iya oke makasih banyak dok terima kasih juga jembatan 2 pakasan dan tim terima kasih sudah mensponsori acara industrial yang kali ini terima kasih sehat terus ya dok ya terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum